Intro Selamat datang di channel Jendela Science Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA Di video ini kita akan membahas kimia unsur part yang kelima Yaitu tentang kelimpahan dan sifat unsur-unsur periode ketiga Simak terus video ini, sampai akhir Ini adalah sistem periodik unsur ya Kalau di part-part sebelumnya kita membahasnya golongan per golongan Mulai dari gas mulia, halogen, logam alkali, dan logam alkali tanah Maka di part yang kali ini kita akan membahas unsur-unsur yang terletak di periode ketiga Mulai dari Na atau Natrium, Mg atau Magnesium, Al atau Aluminium, Si atau Silikon, P atau Fosfor, S atau Belerang atau Sulfur, Cl atau Klorin, dan Ar atau Argon Ini adalah kelimpahan unsur-unsur periode tiga di alam Kita mulai dari Natrium atau Na, ini sumber terdapatnya adalah pada Halit atau NaCl, Creolit atau NaF, Al, F3, Sendawa Cili atau NaNO3, Trona atau Na2Cu3, NaHCu3, 2H2O, lalu Sodalit atau Na8, Al6, Si6, O24, Cl2 Kemudian Magnesium atau Mg ini sumber terdapatnya pada Magnesit atau MgCu3, kemudian Dolomit atau CaCu3, MgCu3, dan Epsomit atau MgSo4, 7H2O Kemudian Aluminium atau Al ini sumber terdapatnya adalah pada Batu Manikam atau Korumdum, Al2U3, kemudian Tanah Liat, Al2SiU3, 3x, Creolit, NaF, Al, F3, lalu Bauxit, Al2U3, 2H2O Ini yang paling melimpah di alam ya, Bauxit ini Kemudian Urtuklas KALSi3O8 Serangan Silikon atau Si ini sumber terdapatnya adalah pada Silikon Dioxida atau SiU2, ini kita kenal sebagai Pasir Kaca yang fungsinya untuk membuat kaca Kemudian Mineral Silikat seperti Granit, Asbestos, Feldspar, dan Tanah Liat atau Al2SiU3, 3x Kemudian Fosfor atau P ini sumber terdapatnya adalah pada Mineral Fosfat, Fluoroapatit atau Ca5PO4, 3xOH, dan Senyawa-senyawa Ortofosfat dan Polifosfat Kemudian Belerang atau S ini sumber terdapatnya pada Gipsum atau CaSO4, 2H2O, dan Hidrogen Sulfida atau H2S Kemudian Klorin atau Cl ini sumber terdapatnya pada Gas Klorin atau Cl2, Carnalit atau KCl, MgCl, H2O, Silvit atau KCl, Halit atau NACL, lalu MgCl2, dan CaCl2 Sebenarnya kan ada satu lagi ya, Argon atau HR, yang paling kanan sendiri Argon kita sudah sempat bahas di Gas Mulia Argon beserta unsur-unsur Gas Mulia lainnya, tapi kecuali Radonnya itu terdapat di udara bebas Sebelum membahas sifat unsur-unsur periodo 3, kita bahas dulu bagaimana konfigurasi elektronnya ya Yang pertama Na, disini Na nomor atomnya 11, dan disini seperti biasa konfigurasi elektron ada 2 macam Yang baris pertama ini menurut model atom bur, dan yang baris kedua ini menurut model atom mekanika kuantum Na nomor atomnya 11, konfigurasi elektronnya 281 atau 10Na3s1 Mg nomor atomnya 12, konfigurasi elektronnya 282 atau 10Na3s2 Al nomor atomnya 13, konfigurasi elektronnya 283 atau 10Na3s2 3p1 Si nomor atomnya 14, konfigurasi elektronnya 284 atau 10Na3s2 3p2 P nomor atomnya 15, konfigurasi elektronnya 285 atau 10Na3s2 3p3 S nomor atomnya 16, konfigurasi elektronnya 286 atau 10Na3s2 3p4 CL nomor atomnya 17, konfigurasi elektronnya 287 atau 10Na3s2 3p5 Dan yang terakhir AR nomor atomnya 18, konfigurasi elektronnya 288 atau 10Na3s2 3p6 Oke, nah disini kalau kalian lihat, 3 unsur pertama dari unsur-unsur periodo 3 Yaitu Natrium atau Na, Magnesium atau Mg, dan Aluminium atau Al Ini memiliki sifat logam Sedangkan Si atau Silikon ini satu-satunya unsur periodo 3 yang bersifat metaluit Masih ingat, di kelas 10 kita sudah pernah bahas metaluit adalah unsur-unsur yang memiliki sebagian seperti logam Sebagian seperti non-logam, jadi seperti peralihan metaluit ini Kemudian, 4 sisanya Fosfor atau P, Belerang atau S, Klorin atau Cl, dan Argon atau AR Ini sifatnya semuanya non-logam Oke? Untuk sifat yang lainnya, seperti biasa, saya akan kelompokkan menjadi 2 kelompok besar Yaitu kelompok-kelompok sifat yang kecenderungannya bertambah dari Na ke AR Dan kelompok-kelompok sifat yang kecenderungannya berkurang dari Na ke AR Kita mulai dari yang kecenderungannya bertambah ya Yang pertama adalah energi ionisasi Nah, energi ionisasi masih ingat? Energi yang dibutuhkan untuk melepaskan sebuah elektron dari suatu atom Sehingga menjadi ion bermuatan positif gitu kan Nah, dari Na ke AR, ini nomor atomnya semakin besar 11, 12, 13, 14, sampai 18 Kalau nomor atom semakin besar, berarti proton tambah banyak Ingat, energi ionisasi dipengaruhi oleh gaya tarik inti Gaya tarik proton pada inti atom dengan elektron pada kulit terluar Gitu kan? Nah, di sini kulitnya semuanya sama-sama 3 kulit, ya kan? Sama-sama 3 kulit, tapi protonnya dari Na ke AR tambah lama, tambah banyak Kalau proton tambah banyak, gaya tarik antara proton pada inti dengan elektron pada kulit terluar itu semakin kuat Kalau gaya tariknya semakin kuat, maka elektron lebih susah melepas Jadi semakin besar nomor atomnya, semakin kanan Energinya semakin besar yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron Atau energi ionisasinya semakin besar Tapi, di sini ada perkecualian Yaitu Mg, Al, P, sama S Mg, sama Al, kalau kalian lihat Mg kan protonnya 12, Al protonnya 13 Nah, harusnya kalau menurut teori gaya tarik inti Gaya tarik intinya Al ini lebih kuat daripada Mg Karena protonnya lebih banyak Sehingga energi ionisasinya Al lebih besar dari Mg Tapi kenyataannya, justru energi ionisasi Mg ini lebih besar daripada Al Kenapa kok bisa seperti ini? Alasannya, kita gambar diagram orbitalnya Jadi di sini Mg kan 3s2 Al kan 3s2, 3p1 Kita gambar diagram orbital dari Mg dan Al Seperti ini Mg itu kan 3s2 Artinya, subkulit 3s ini terisi penuh dengan 2 elektron 3p-nya kosong, nggak ada kan? Sedangkan Al ini, 3s2-nya sama seperti Mg Terisi penuh Tapi 3p-nya masih ada 1 elektron Kan 3p1 di sini Jadi 1 elektron ini Nah, kalau misalkan energi ionisasi Itu kan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan sebuah elektron Elektron yang mana? Elektron yang terluar atau yang terakhir Jadi di sini saya kasih tanda merah elektron yang dilepas itu Kalau Mg, elektron yang dilepas itu yang ini Kalau Al yang dilepas itu yang ini Oke, nah kita kembali ke konsep kestabilan dari subkulit Subkulit akan stabil kalau terisi penuh atau setengah penuh Atau kalau nggak ya, sekalian nggak terisi, sekalian kosong gitu ya Di sini Mg, posisinya subkulit 3s-nya kan penuh Kalau dilepaskan 1 elektron itu menjadi setengah penuh Antara penuh sama setengah penuh Meskipun sama-sama stabil, tetap lebih stabil yang penuh Jadi setengah penuh itu kurang stabil jika dibandingkan dengan penuh Sedangkan Al, ini posisinya nanggung Kalau Al melepas 1 elektron, maka 3p-nya kosong dan 3s-nya penuh Berarti lebih stabil, ngerti ya? Sehingga untuk melepaskan elektron pada subkulit 3p-nya Al Ini lebih mudah daripada melepaskan elektron pada subkulit 3s-nya Mg Karena untuk melepaskan elektronnya Al ini lebih mudah Maka energi ionisasi atau energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektronnya Al ini Lebih kecil, lebih sedikit Jadi dalam hal ini, energi ionisasi-nya Mg lebih besar daripada Al Ngerti ya? Nah, kemudian perkecualian yang kedua adalah P dan S Seharusnya P dan S ini S lebih banyak protonnya Sehingga lebih kuat gaya tarik intinya Lebih susah melepas elektronnya Lebih besar energi ionisasinya Harusnya gitu kan? Tapi di sini justru energi ionisasinya P lebih besar daripada S Kenapa? Alasannya kurang lebih sama Kita kembali ke konsep kestabilan subkulit Kita gambar diagram orbital dari P dan S Seperti ini P itu kan 3S2, 3P3 Berarti kan 3S2 penuh ya 3P3 berarti kan 1, 2, 3 Gini kan? Berarti ini setengah penuh 3S-nya penuh, 3P-nya setengah penuh Sedangkan S 3S2, 3P4 3S2 penuh ya 3P4 berarti kan 1, 2, 3, 4 Berarti elektron yang dilepas yang mana? Yang terakhir Berarti kalau misalkan P itu yang berwarna merah ini Kalau S itu yang berwarna merah ini Gitu kan? Kira-kira kalau menurut konsep kestabilan Lebih mudah melepas yang mana? Antara ini atau ini Jelas yang ini kan? Karena kalau misalkan yang P ini Kita lepas 1 elektron Dari stabil Setengah penuh dia stabil kan? Menjadi nanggung Cuma keisi 2 Menjadi nggak stabil Sedangkan S ini Posisinya nanggung Kalau dilepas malah stabil Jadi setengah penuh Gitu kan? Sehingga untuk melepaskan 1 buah elektron Dari subkulit 3P-nya S Itu lebih mudah daripada Melepaskan 1 buah elektron Dari subkulit 3P-nya P Sehingga energi ionisasinya P Lebih besar daripada S Ngerti ya alasannya ya? Oke? Kemudian kita ke sifat yang kedua Yang kecenderungannya pertama Yaitu keelektronegatifan Nah, keelektronegatifan adalah Kecenderungan suatu unsur Untuk menarik elektron Nah, disini dari kiri ke kanan Dari NA ke AR Ini semakin banyak protonnya Kalau semakin banyak protonnya Semakin kuat gaya tariknya Semakin kuat gaya tarik Antara proton pada inti atom Dengan elektron pada kulit terluar Sehingga kalau misalkan ada elektron Mau masuk Dia akan lebih mudah Sehingga semakin bertambahnya proton Semakin besar juga Keelektronegatifannya Jadi dengan demikian Dari NA ke AR Ini keelektronegatifannya Semakin besar Tapi disini lagi-lagi Ada perkecualian Kecuali AR Kenapa AR? Karena AR adalah gas mulia Gas mulia itu Dia sudah stabil Kalau sudah stabil Susah untuk menerima elektron Meskipun ada gaya tarik proton disitu Karena kulit terluarnya kan penuh 288 Penuh kan? Sehingga susah untuk menerima elektron Jadi dari NA ke CL Ini keelektronegatifannya bertambah Lalu AR ini keelektronegatifannya Hampir 0 Sangat-sangat-sangat kecil Oke? Berikutnya adalah sifat oksidator Nah, oksidator masih ingat Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi Disini NA itu kan konfigurasinya 281 atau 3S1 3S1 ini cenderung melepaskan elektron Jadi NA ini cenderung melepaskan elektron Membentuk ion positif Dan sebaliknya Saya ngerakan pakai CL ya CL ini konfigurasi elektronnya 287 Atau 3S2, 3P5 Sehingga dia cenderung untuk menerima elektron Membentuk ion negatif Nah, jadi NA ini cenderung menjadi ion positif Berarti cenderung biloksnya naik Dari 0, unsur bebas Ke positif Biloksnya naik kan? Artinya NA ini mengalami oksidasi Sehingga dia sifat oksidatornya Paling kecil Dan CL ini mengalami reduksi Sehingga sifat oksidatornya Paling besar Jadi dari NA ke CL Ini sifat oksidatornya Semakin besar Dan sebaliknya Berarti kalau sifat reduktor Semakin kecil Tapi lagi-lagi disini Kecuali AR Karena AR sudah stabil Nggak perlu melepas Maupun menerima elektron Dia sudah stabil Dia sudah 8 Sudah penuh elektron valensinya Ngerti ya? Nah, berikutnya disini ada sifat asam Lalu nanti yang di kecenderungan berkurang Ada sifat basah Ini akan diterangkan di slide berikutnya Saya akan menerangkan ke kelompok yang kedua Yaitu yang kecenderungannya berkurang Tadi yang reduktor sudah jelaskan ya Kenapa kok berkurang dari NA ke AR Saya akan jelaskan yang jari-jari atom Kalau jari-jari atom Lagi-lagi alasannya adalah Gaya tarik inti Dari NA ke AR Ini semakin banyak protonnya Semakin kuat gaya tarik Antara proton pada inti atom Dengan elektron pada kulit terluar Karena semakin kuat gaya tariknya Maka posisinya elektron itu akan lebih rapat Ngerti ya? Meskipun sama-sama 3 kulit Tapi dari NA ke AR Ini semakin lama Semakin rapat Semakin rapat Semakin rapat Jadi di antara unsur-unsur period 3 Yang memiliki jari-jari paling besar adalah NA Dan yang paling kecil adalah AR Oke? Berikutnya kita ke sifat asam basah Unsur-unsur period 3 Jadi di sini unsurnya Hanya NA sampai CL aja ya Harusnya kan ada AR Tapi karena AR ini bersifat stabil Karena dia kan gas mulia ya Jadi dia susah untuk membentuk senyawa Kita mulai dari NA NA ini senyawa hidroksidanya NAOH Kita tahu Hidroksida kan OH-min ya Jadi NAOH ini Kestabilannya stabil Ikatannya ion Sifat asam basahnya Basah kuat Mg Senyawa hidroksidanya Mg OH 2 kali Stabil Ikatannya ion Dan sifat asam basahnya Basah lemah Al Senyawa hidroksidanya Al OH 3 kali Kestabilannya stabil Ikatannya ion Sifat asam basahnya Amphoter Masih ingat Amphoter? Waktu di logam alakali tanah Kita pernah membahas Bahwa berylium Atau BE Itu bersifat Amphoter Amphoter adalah unsur Atau zat Yang bisa bereaksi Dengan asam maupun basah Jadi Al OH 3 kali ini Sifatnya Amphoter Kemudian Si Si ini senyawa hidroksidanya Si OH 4 kali Dia bersifat tidak stabil Karena terurai menjadi H2SiU3 Plus H2O Ikatannya kovalen Karena terurai menjadi H2SiU3 Plus H2O Berarti ini justru bersifat asam Bukan basah seperti Tiga unsur yang pertama tadi Sifat dari H2SiU3 Atau asam silikat Ini asam yang sangat lemah Kemudian unsur P Ini senyawa hidroksidanya POH 5 kali Dan ini juga tidak stabil Terurai menjadi H3PO4 Plus H2O Kita tahu H3PO4 adalah Asam fosfat Ikatannya kovalen Dan sifatnya Asam lemah Kemudian unsur S Atau belerang Ini senyawa hidroksidanya SOH 6 kali Sifatnya juga tidak stabil Terurai menjadi H2SiU4 Atau asam sulfat Plus 2H2O Ikatannya kovalen Sifat asam basahnya Asam kuat Dan yang terakhir CL Senyawa hidroksidanya CLOH 7 kali Kestabilannya Dia tidak stabil juga Terurai menjadi HCl4 Atau asam perklorat Plus 3H2O Ikatannya kovalen Sifat asam basahnya Asam yang sangat kuat Nah Disini kalau kalian lihat Kita urutkan dari atas ke bawah Sifat asam basah Itu basah kuat Basah lemah Amphoter Amphoter ini kan seperti Peralihan gitu ya Peralihan antara asam dan basah Karena dia bisa bereaksi Baik dengan asam Maupun dengan basah Lalu asam sangat lemah Asam lemah Asam kuat Dan asam sangat kuat Artinya Ini menjelaskan Di sifat yang tadi Yang kecenderungannya bertambah Masih ingat tadi Sifat asam itu Kecenderungannya bertambah Dari Na ke CL Lihat ya Na ini paling basah Dan CL ini paling asam Jadi sifat asam basah Unsur-unsur periodotika adalah Asamnya bertambah Dari Na ke CL Dan sifat basahnya Berkurang dari Na ke CL Oke Oke sekian untuk video kali ini Untuk melihat playlist lengkap Dari pub ini Bisa kalian klik thumbnail Yang ada di sebelah kanan Atas sini Jika ada pertanyaan Saran maupun kritik Bisa kalian tulis di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Selamat menikmati